Tukan Nengkarunia, ku terjebak di antara dua dunia Jalanin sebuah ku tukan Nengkarunia, ku terjebak di antara dua dunia Jalanin sebuah ku tukan Nengkarunia, ku terjebak di antara dua dunia Cahaya Kamila terlihat begitu kusyuk berdoa untuk sang bunda Maglum, lebaran tahun ini menjadi momen lebaran pertamanya tanpa Nani Wijaya ibundanya Kepada media, Cahaya Kamila mengungkapkan perasaannya yang masih berduka Maksudnya itu, hari kemenangan tanpa ibu ya, ya menyedihkan sih Cuman kadang-kadang saya kalau di rumah pas lagi kemarin itu kayak masih belum mau nginget banget-banget gitu Karena kalau nginget banget-banget kan masih kayak sedih banget gitu Jadi sampai saat ini sih, sampai kemarin itu saya kayaknya ngeliat foto ibu aja Video-video atau di handphone gitu ya, di software saya apa Masih belum mau gitu, masih belum mau nginget fotonya ibu atau videonya ibu Masih kayak sedih aja gitu, jadi pas lebaran kemarin juga kan ya sedih, sedih Cuman terus akhirnya di rumah malah nyetel tentang ibu gitu di TV Jadi namanya kayak sedih lagi ngeliatnya, jadi kayak ya keberadaan ibu kemarin pas dilebaran di rumah kakak Aku sih kita setel kayak tentang ibu lagi wawancara, pokoknya tentang ibu semualah di Youtube apa-apa di mana gitu Kepergian Nani Wijaya pada 16 Maret 2023 lalu bukan hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga besar almarhumah Nani Wijaya Menurut Cahaya Kamila, momen lebaran yang hilang seperti kebiasaan almarhumah Nyajikan makanan lebaran dan mengumpulkan seluruh anggota keluarga Hati Cahaya Kamila merasa sedih jika mengingat tahun lalu ketika almarhumah sakit menjadi momen lebaran terakhir bersama keluarga Ya kan waktu tahun lalu juga ibu udah sakit ya, udah dimensia, jadi udah gak normal, maksudnya udah gak normal lah udah lupa gitu kan Tapi kalau tradisi ibu waktu sebelum sakit gitu-gitu sih selalu yang aku kangenin misalnya pas kita kumpul di rumah ibu tuh makanannya lengkap semuanya gitu Jadi kita tuh gak perlu repot lagi untuk setiap lebaran itu gak pernah yang namanya repot Makanan atau nyiapin apa-apa kita suruh ini, itu gak ada kayak gitu, jadi kita udah tau beres aja gitu Jadi kalau di rumah lapas lebaran tuh ya udah siap semuanya gitu, masakannya ibu ataupun ada asenan atau ibu yang masak gitu Ya sungkeman ya, sungkeman sama ibu gitu-gitu, terus selain memang udah siap kita semua semuanya Cuman yang kita kangennya ya sungkemannya sama ibu kayak gitu, sungkemannya sih ya, jangan Ngerasa beda banget? Kan tahun kemarin kan ibu kan udah dimensia, udah memang udah lupa, udah gak seperti ibu yang normal gitu kan Jadi memang tahun lalu pun kita udah ngerasa kehilangan ibu sebenernya gitu kan Udah kehilangan ibu yang sebenernya fisiknya masih ada, tapi kan jiwanya ininya kan berbeda ya Jadi udah gak kayak, emang kita udah merasa kehilangan ibu-nya, apa ya jiwanya ibu ya Biapun fisiknya masih ada sih, jadi kayak tahun ini tuh ya, ya hampir sama sih sebenernya sama tahun kemarin Cuman wujudnya aja kita kemarin kan, kayak apa fisiknya aja kita masih bisa, mau sungkeman, mau minta maaf Terus-terusan minta maaf, terus-terusan biapun ibu ngerti apa enggak lah pada saat kemarin gitu kan Tapi kan enak kita bisa jium-jiumin, bisa minta maaf terus lah gitu Cuman ya kalau sekarang kan gak ada sosoknya gitu, kadang-kadang kalau kangen-kangen nggak bisa Bukan hanya Cahaya Kamila, Nina Kartika, anak sulung almarhum Nani Wijaya yang juga berziara Merasa sangat berduka atas kepergian ibunda Dan pada momen lebaran tahun ini, Nina merasa sangat kehilangan Lantas kenangan apa yang hilang pada lebaran tahun ini, semasa hidup Nani Wijaya? Nani siihen, kita cmek kalimat sini Nani akan segera Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Beda ya, maksudnya sangat beda sekali karena selama beberapa tahun ini kan lebaran di rumah saya kumpul sama anak cucu juga semua. Saya juga biasa juga sama-sama kan lebaran itu di rumah sama saya, anak-anak sama ibu. Sekarang gak ada ibu ya, pastilah beda banget. Kerasa banget sedihnya, kehilangannya. Rasanya ibu masih ada gitu kayak masih ada gitu di rumah, masih nemenin, waktu kemarin juga kayak masih nemenin buka puasa. Masih di kamarnya itu kayak masih ada aja gitu. Lebaran mau pagi-pagi kayak masih mau, masih ngeliat duduk gitu di ruang tamu. Tapi sekarang kayak ternyata ya, udah kita cuma bisa doainya aja. Ibu tuh seneng kalau kita kumpul, ketawa-ketawa. Ya terus, sholat it bareng, itu yang kita rasain ya, bersama-sama ya, kita ibadah bareng, sholat it bareng. Terus kumpul-kumpul, keluar gelap. Ya kita makan-makan, bareng, apa ya, sate ayam, terus suka ibu. Ya, sate ayam, terus nasi goreng, sukanya gitu. Yang simple gak banyak sih makanannya, gak susah makannya. Kalo lebaran itu ibu suka masak-masak? Kalo lebaran suka masak. Ya seperti ibu-ibu yang lainnya, biasa. Kan kalo lebaran kan gak syuting. Jadi masak, biasa di rumah, makanya kita kangen gitu. Kalo masakannya ibu, masak di rumah kan, biasa untuk lebaran kita-kita kan. Ya masak-masak aja, suka. Baik Cihaya Kamila maupun Nina Kartika mengaku siap merelakan kepergian almarhumah Nani Wijaya. Bersama keluarga lainnya, mereka akan melanjutkan hidup sesuai dengan wejangan sang bunda. Barak, artinya kalo ada orang tua itu memang lebih menyatukan keluarga ya, gitu adik kakak. Terus ya semua pada kumpul karena ada orang tua disitu. Nah sekarang tinggal kita yang generasinya, penerusnya, ya meneruskan amanah dari orang tua. Supaya bisa meneruskan silaturahmi, sampai kepada keturunannya seterusnya, gitu. Kok ya jangannya ya, jangan tinggalkan sholat, terus jangan memutus silaturahmi. Ya itu aja, ya mencintai pekerjaan, gitu, apapun itu. Jadi memang kan seperti almarhum, ibu juga memang fokus di bidangnya, sampai akhir hayatnya, gitu sih pesannya. Ya tuanya pasti ada aja, gitu. Karena kan ibu memang sosok ibu yang baik banget ya, gitu. Terus keibuan banget, gitu. Jadi ya orang tua seperti orang tua yang bijak gitu loh ibu tuh, baik sekali orangnya. Rasa kehilangan keluarga almarhumah Nani Wijaya masih dirasakan. Namun demikian, sebagai anak-anak yang berbakti, baik cahaya Kamila maupun Nina Kartika menaruh haram jika almarhum ibu bunda yang kini telah meninggal di lapangkan kuburnya. Memang yang diingat banyak sih ketika, tapi waktu momen, pas setelah ibu sakit itu ya momennya ketika aku ngerawat ibu, gitu. Terus ibu kaya anak kecil, gitu. Kadang-kadang sedihnya di situ sih pas ingat ibu seperti kaya anak kecil. Di rumah aku, pas lagi di rumah aku gimana kelakuan ibu pas kaya anak kecil, gitu. Kadang-kadang lucu, tapi itu yang diingat sih. Tapi kalau yang sebelum ibu sakit sih ya, disenyumnya ibu lah, ininya ibu, gitu. Teleponnya ibu, kan ibu sering banget telepon, gitu. Gitu sih teleponnya ibu tuh kadang suka berapa kali telepon, kaya gitu sih. Ya semoga, pasti doanya aku tiap hari sih, doanya bersama lah ya. Seperti hari-hari, setiap hari sampai sekarang pun sama. Semoga ibu selalu dilapangkan jalannya, diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ditempatkan pada orang-orang yang beriman. dipertemukan oleh ayah dan adik-adik aku, supayu, di surga. Amin. Mudah-mudahan, ibu Haji Hanani Wijaya, ibu kami, ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diringankan daripada siksa kubur, diterangkan alam kuburnya, dan diterima amal ibadahnya. Amin. 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 Amin.